Intro Setelah diputuskan Bahwa kami akan berlayar ke Italia Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain Disalahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium Yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia Lalu kami bertolak Aristarchus seorang Makedonia dari Thessalonica menyertai kami Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon Julius memperlakukan Paulus dengan ramah Dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya Supaya mereka melengkapkan keperluannya Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ Menyusur pantai Siprus Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia Dan Pamphili Sampailah kami dimirah Di daerah Likia Disitu perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria Yang hendak berlayar ke Italia Ia memindahkan kami ke kapal itu Selama beberapa hari berlayar Kami hampir-hampir tidak maju Dan dengan susah payah kami mendekati Gnidus Karena angin tetap tidak baik Kami menyusur pantai kereta melewati Tanjung Salmone Sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu Sampailah kami di sebuah tempat Bernama Pelabuhan Indah Dekat Kota Lasea Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang Waktu puasa sudah lampang Dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran Sebab itu Paulus memperingatkan mereka Katanya Saudara-saudara Aku lihat Bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran Dan kerugian besar Bukan saja bagi muatan dan kapal Tetapi juga bagi nyawa kita Tetapi perwira itu lebih percaya Kepada juru mudi dan nakhoda Daripada kepada perkataan Paulus Karena pelabuhan itu tidak baik Untuk tinggal di situ selama musim dingin Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju Untuk berlayar terus Dan mencoba mencapai Kota Feniks Untuk tinggal di situ selama musim dingin Kota Feniks adalah sebuah pelabuhan pulau kereta Yang terbuka ke arah barat daya Dan ke arah barat laut Pada waktu itu Angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan Mereka menyangka Bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai Mereka membongkar saw Lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta Tetapi Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu Angin badai Yang disebut angin timur laut Kapal itu dilandai Dan tidak tahan menghadapi angin haluan Karena itu kami menyerah saja Dan membiarkan kapal kami terpombang ambing Kemudian kami Hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil Bernama Kauda Dan Di situ dengan susah payah Kami dapat menguasai sekoci kapal itu Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal Mereka memasang alat-alat penolong Dengan meliliti kapal itu dengan tangan Dan karena takut terdampar di beting sirtis Mereka menurunkan layar Dan membiarkan kapal itu terapung-apung saya Karena kami sangat hebat diombang ambingkan angin badai Maka pada keesokan hari ini Mereka mulai membuang buatan kapal ke laut Dan pada hari yang ketiga Mereka membuang alat-alat kapal Dengan kewangan mereka sendiri Setelah beberapa hari lamanya Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan Dan angin badai yang dasyat Terus-menerus mengancam kami Akhirnya Putuslah segala harapan kami Untuk dapat menyelamati diri kami Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan Berdirilah palus di tengah-tengah mereka Dan berkata Saudara-saudara Kesekiranya nasihatku dituruti Supaya kita jangan berlayar dari kereta Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini Tetapi sekarang Juga dalam kesukaran ini Aku menasehatkan kamu Supaya kamu tetap bertabah hati Sebab tidak seorang pun diantara kamu yang akan binasa Kecuali kapal ini Karena tadi malam Seorang malekat dari Allah Yaitu dari Allah Yang aku sembah sebagai miliknya Berdiri di sisiku Dan ia berkata Jangan takut Aulus Engkau harus menghadap Kaisa Dan sesungguhnya Oleh karnia Allah Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini Akan selamat karena engkau Sebab itu Tabahkanlah hatimu saudara-saudara Karena aku percaya kepada Allah Bahwa semuanya pasti terjadi Sama seperti yang dinyatakan kepada aku Namun kita harus mendamparkan kapal ini Di salah satu pulau Malam yang ke-14 sudah tiba Dan kami masih tetap terombang ambing di laut Adria Tetapi Kira-kira tengah malam Anak-anak kapal merasa Bahwa mereka telah Jepat daratan Lalu mereka Memulurkan batu bunga Dan ternyata Air disitu 20 depan Setelah maju Sedikit mereka Menduga lagi Dan ternyata 15 depan 15 depan Dan kami takut Bahwa kami akan terkandas Di salah satu batu karang Mereka membuang Empat saw di buriku Dan kami sangat berharap Mudah-mudahan hari lagi siap Akan tetapi Anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal Mereka menurunkan sekoci Dan berbuat seolah-olah Mereka tidak melambuhkan beberapa saw di haluan Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit Jika mereka tidak tinggal di kapal Kamu tidak mungkin selama Lalu prajurit-prajurit itu memotong Baris koci Dan membiarkannya Hali Ketika hari menjelaskan Paulus mengajak semua orang untuk makan Katanya Sudah 14 hari lamanya Kamu menanti-nanti saja Menahan lapar Dan tidak makan apa-apa Karena itu Aku menasihati kamu Supaya kamu makan dahulu Hal itu perlu untuk keselamatan Tidak seorangpun diantara kamu akan kehilangan selalai pun Dari rambut kepalanya Sesudah berkata demikian Ia mengambil rot Memucap syukur kepada Allah Di hadapan semua mereka Memmejah-mejahkannya Lalu mulai makan Maka kuatlah hati semua orang itu Dan mereka pun makan juga Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa Setelah makan kenyang Mereka membuang muatan gandum ke laut Untuk meringankan kapal itu Dan ketika hari menjelaskan Mereka melihat suatu telur Yang merata bandai Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin Mendamparkan kapal itu ke situ Mereka melepaskan tali-tali saw Lalu meninggalkan saw-saw itu Di dasar laut Sementara itu Mereka mengulurkan tali-tali kemudi Memasang layar topang Supaya angin meniup kapal itu menuju pantai Tetapi mereka melanggar musuh pasir Dan tertangkan setelah kapal itu Haluannya terpanjang Dan tidak dapat bergerak Dan buritannya hancur Dipukul oleh gelombang yang hemat Pada waktu itu Prajurit-prajurit bermaksud untuk Membunuhi tahanan-tahanan Supaya Jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang Tetapi Perwira itu ingin menyelamatkan Pauli Karena itu yang menggagalkan Menggagalkan maksud mereka Dan mengelipak Supaya orang-orang yang pandai berenang Lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat Dan Supaya orang-orang lain Menyusul dengan mempergunakan papan Atau pecahan-pecahan kapal Demikianlah mereka semua selamat Naik ke darat Terima kasih telah menonton!